Terima kasih. Menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian, bagi dia yang duduk, di kata, dan bagi anak domba. Kujian, hormat, dan kemuliaan, dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Dalam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembahmu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembahmu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memujimu. Punus buruk, punus buruklah Tuhan Kau ingin semua rata menyembahmu Punus buruk, punus buruklah Tuhan Kau ingin semua rata menyembahmu Punus buruk, punus buruklah Tuhan Kau ingin semua rata menyembahmu Punus buruk, punus buruklah Tuhan Kau ingin semua rata menyembahmu 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 Kau ingin semua rata Kau ingin semua rata menyembahmu Kau ingin semua rata menyembahmu Kau ingin semua rata menyembahmu Kau ingin semua rata Kau ingin semua rata menyembahmu 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 Kau ingin semua rata Kau ingin semua rata menyembahmu Kau ingin semua rata menyembahmu Kau ingin semua rata menyembahmu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Lihat, lihat tanda turun, tanda turun dari surga Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share... Jangan lupa like, share... Ja! Yeah! 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 Besar Tuhan Isarga How great How great How great How great Isarga How great How great Isarga 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 Tuhan 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 Isarga 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 Yes, yes. Yes, yes. All we see, how great, how great, all we see, how great, how great is our God, how great. Oh, yes. Mari bah salida, bah salida, bah salida, bah salida. Mari semua bah salida, bah salida. Tuhan akan curahkan, curahkan, curahkan roh kudus. Kepenuhan roh kudus akan terjadi, kepenuhan roh kudus akan terjadi. Selamat menikmati 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 Tuhan 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 Selamat menikmati Apapun Menikmati Tuhan Menikmati Tuhan 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 menikmati Tuhan 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 Anasia Tuhan 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 Oh, yeah! Panol! 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 Oh, yes, she... Panol! 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 Oh, yeah! Panol, yeah! Oh, oh, yes! Oh, God, sit down! I can't see the light of your spirit But I'm trying to help me, oh! Panol, yeah, spirit! Come on, it's spirit Love me, love me. Love me, love me. Love me, love me. Love you, love me. I can't see the light of your spirit Lord, I'm trying to help you. Oh, oh! selamat menikmati mari semua sekarang mengucap syukur ucap syukur ucap syukur ucapkan syukur keluar dari hati yang terdalam thank you lord thank you thank you thank you thank you lord oh thank you thank you thank you lord kami baru sadar kenapa kami diminta pagi ini datang dan menyembangkang terima kasih tuan karena kau mau penuhkan kami makasih tuan engkau mau penuhkan kami terima kasih tuan thanks a million thanks a million thanks a million thanks a million kasih tuan thanks a million thanks a million for all that you have done thanks a million 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 for all that you have done Jesus Jesus Thanks Amelia Jesus Thanks Amelia Jesus Thanks Amelia For all That you Have done Jesus Thanks Amelia Amelia Jesus There's A Million Jesus There's Jesus There's A Million For All That you Have Done Jesus Thank you Lord Jesus There's Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thanks a million Thank you Thank you For all that you have done Jesus takes a million Jesus takes a million Jesus takes a million For all that you have done Jesus takes a million Jesus takes a million Jesus takes a million For all that you have done For all that you have done For all that you have done Fill our cup, Lord Mari penuhi hidup kami sekali lagi Dengan rohmu yang kudus, Tuhan We lift it up for you, Lord Kami angkat di hadapan-Mu saat ini Feel my cup, Lord I lift it up, Lord Come and quench this thirsty of my soul Friend of heaven Feed me deep I want no more Fill my cup, fill it up And makes me whole And makes me whole Sekali lagi kami angkat di hadapan-Mu, Tuhan Feel my cup, Lord I lift it up, Lord Come and quench this thirsty of my soul Come and quench this thirsty of my soul Oh, feel my cup, fill it up, and let it be whole, feel my cup, Lord. Oh, biar suguh kami bawa hidup kami sekali lagi, untuk kau penuhkan hidup kami dengan rohmu yang kudus, Tuhan. Oh, come and quench, Lord. Come and quench, this mercy of my soul. Oh, come and quench, this mercy of my soul. Oh, feel our cup, Lord, feel my cup, Lord. Oh, come and quench, this mercy of my soul. Oh, come and quench, this mercy of my soul. Oh, come and quench, this mercy of my soul. Biar sungguh ketika rohmu dicurahkan, kuadang kami siap menerima engkau secara untuk bersenangat Tuhan. selamat menikmati 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 mari penuhi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemenangan yang menikmati selamat menikmati oleh rohmu selamat menikmati 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 Karniamu Bapak Kekuatanku Hanya dalam hadiranku Yesus Hanya kau harus segalanya Kuyakin kau hari disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kemenanglah terjadi disini Kuyakin kau hari disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Kuyakin kau nyata disini Kemenanglah terjadi disini Kemenanglah terjadi disini Senap hatiku menyembahmu Kau besar Kau besar Senap jiwaku menghujimu Sungguh besar kau Yesusku Senap hatiku menyembahmu Kau besar Kau besar Kau besar Kau besar Kau besar Kau besar Kau nyata disini Kau nyata disini Kemenanglah terjadi disini Kau nyata disini Kau nyata disini Kau nyata disini Kemenanglah terjadi disini Kau landis disini Kau nyata disini Kau nyata disini Ku rasakan bahasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata di sini Kemenangan Kejadian di sini Kelepasan Kelepasan Kejadian di sini Pemulihan Terjadi di sini Terobosan Terobosan Terjadi di sini Kemenangan Terjadi di sini Terjadi di sini Kami percaya berkatmu Yang menjadikan kami penuh Kejadian di sini Kejadian di sini The Lord turn his face toward you And give you peace Come on sing it out Amen Amen And give you And give you Make his face shine upon you And be gracious to you The Lord turn his face toward you And give you peace And give you peace and preaching And give you peace and preaching Amen 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 Bapak putra dan roh kudus memberkati kita semua dan melindungi kita semua menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunnya Bapak putra dan roh kudus mengadakan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera Bapak putra dan roh kudus memberkati kita Amin 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 dalam ketepatan. Saya benar-benar loh saudara. Baru sadar dengan benar itu setelah sampai di Indonesia, setelah sampai di rumah, saya diem, saya merenungkan dan Tuhan mulai berbicara. Semua yang pergi ke Israel sadar, itu bus tidak akan mungkin diperpulihkan jalan kalau hujan salju. Kalian sadar tidak, bahwa kita sampai di hotel, semua dapat kamar, semua masuk kamar, baru hujan. Itu baru yang namanya salju turun. Dan hanya dalam waktu satu jam atau setengah jam, satu jam, langsung sudah daerah itu menjadi putih semua. Kalian bisa bayangkan tidak, kita telat satu jam. saya mau kasih tahu, 150 orang akan tidur di bus. Biarpun, semua barang-barang kita ada di bawah bus, bagasi bus. Atau saudara, mungkin makannya terlalu lama, kita akan bisa tidur di Dewi Cinta. benar saudara. Saya tidak pernah terbayang, kalau sampai 150 orang itu tidur di bus atau di restoran bagaimana. karena kalau sudah itu turunnya sudah begitu dah sehat, polisi akan menghentikan bus dan tidak boleh jalan. Masa mau jalan kaki, lebih parah lagi. Bawa koper, jadi seperti kayak, ya bangsa Isra keluar dari Mesir. Benar-benar saudara. Kan tidak mungkin. Kalau memang tidak boleh jalan, berarti kita harus di bus, terus mungkin kita nyari penginapan, 150 orang langsung ke hotel, tidak akan diterima. dan pada waktu itu saya merenungkan, saya berkata, benar ya, semua itu karena anugerah. Bisa tepat, sampai di kamar semuanya, sudah di kamar, sudah mau siap-siap, mau mandi, mau tidur mungkin, eh barusan hujan salju turun. Begitu lebatnya, karena itu 20 tahun sekali. Israel, Bethlehem, segala macam, Palestina, mengalami seperti itu, hanya 20 tahun satu kali. Dan tepat pada waktu kita ada. Terus, yang kedua saya mulai mikir, kalau itu hujan saljunya, mundur, kita tidak pulang semua. Karena, semuanya berhenti. kita tidak bisa pulang. Kalau hujan saljunya maju, juga bingung juga kita. Berantakan semua sekai dulu. Tapi Tuhan sudah atur dengan tepat sekali. Benar, benar. Sampai saya tanya sama Tuhan, saya bilang gini, saya, mau beresin pintu, 12 pintu gerbang, itu kan jam 8 pagi. Kok tidak boleh Tuhan? Bolehnya jam 3 sore. Tuhan bilang, izinnya belum keluar. Keluarnya itu jam 3 sore. itu bukan hanya izin dunia, izin dari atas. Dan coba lihat, kalau kita hidup di dalam jalurnya Tuhan, itu yang namanya percepatan, menjadi milik kita. Pak Hadi menyelesaikan itu, hampir 2 hari, saudara. Kita hanya dalam waktu 2 jam, selesai. itu luar biasa. Yang selanjutnya, bagi yang ikut, bisa ngerti, pada waktu kita di atas, pada waktu kita mau menyelesaikan rumah, Imam El Yasib, dari atas lihat ke bawah, itu saja sudah bengong, saudara. Saya jujur, saya lihat dari atas ke bawah, saya dengan ongen, dengan satu lagi, dengan siapanya kan? Oscar. Dan Oscar, bertiga. Ngelihat ke bawah gitu, dan saya bilang, nah itu tempatnya. Tapi laya itu, laya itu tuh jauhnya gak kanan. Sungguh, saudara, saya tuh cuma gini, Tuhan, loh kok juwawinya kayak gitu ya Tuhan di bawah. Tapi ya sudah lah, karena itu kita berpikir, karena garden tune, mau tutup. Sudah, dikasih tahu, harus berangkat, saya bilang sama Elia, tenanglah, udah harus selesai, gak mungkin gak selesai, harus selesai. Ya sudah, jadi ke bawah. Tapi kalian coba, yang pergi, kalian bisa menikmati. Yang namanya percepatan itu benar. Saya gak tahu bagaimana, tapi tadi Joe juga bilang, aneh ya, dari bawah ke atas bisa cepat. Saya sendiri pengong loh saudara, tanpa saya berpikir dua kali, saya bilang gini, kok bisa ya dari bawah ke atasnya, kok gak seperti dari atas ke bawah, kok cepat gitu loh. Bahkan anak kecil, orang tua, bisa ikut. Sampai ke bawah, naik lagi ke atas, itu benar-benar luar biasa. Itu seperti, naik bukit, turun bukit, naik bukit lagi, turun bukit, dua kali. Dan luar biasa sekali. Makanya, ini satu pelajaran yang sungguh. Kalau kita hidup dalam, jalan yang sudah Tuhan tentukan. Itu tidak lain, kita itu seperti hidup di dalam Tuhan. Ngerti gak? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka, semua kepenuhan Tuhan, akan menjadi milik kita. Ini kuncinya. Makanya Yohanes 15, dikatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Supaya kita ini, masuk dan hidup dalam kepenuhan Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam kepenuhan Tuhan, berarti kita hidup dalam, kekuatan kita sendiri. Kita hidup dengan, kemampuan di kita sendiri. Dan itu, sangat, rugi besar. Karena, tidak akan ada, yang namanya, percepatan, menjadi milik kita. Tetapi, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kepenuhan Tuhan, akan hidup dalam kepenuhan kita. Benar-benar kita diselubungi, dengan kepenuhan Tuhan. Menjadikan, yang tidak ada pun jadi ada. Yang tidak mungkin, jadi mungkin. Yang rasanya, tidak cukup waktunya, Tuhan percepat, jadi cukup. Itu yang penting, saudara. Itu yang penting. Nah sekarang, kita tinggal ngerti. Untuk, supaya kita masuk, di dalam kepenuhan Tuhan, untuk supaya kita tinggal, di dalam Tuhan, harus seperti apa? Firman Tuhan bilang, orang tidak mungkin, berjalan bersama, kalau tidak sepakat. Kalau tidak sepakat, dia tidak bisa. Satu ingin ke Jakarta, satu ingin ke Cirebon. Tidak mungkin bisa bersatu. Ada kesepakatan, siapa yang ngalah, harus terjadi seperti itu. Kalau ngomong tentang kesepakatan, Tuhan ajari saya hari-hari ini, sesuatu yang baru. Tuhan bilang, engkau harus sungguh-sungguh mengerti, 2013, itu tahun tambahan, yang sungguh anugerah Tuhan, dilimpahkan. Harusnya, Tuhan katakan impian jadi nyata, sudah. Selesai semuanya. Istilahnya, janji-janji, jadi. Selesai. Istilahnya, bagi yang tidak dapat, ya sudah. Berarti, terlewat. Tetapi dengar, karena Tuhan sayang kita. Karena Tuhan sendiri lihat, janjinya itu masih banyak yang belum kenyataan. janji-janjinya itu masih banyak yang belum terwujud. Karena kebodohan kita, karena kelengahan kita. tetapi karena sayangnya Tuhan, Tuhan kasih kesempatan kembalinya. 2013. Tetapi seperti apa yang harus kita ambil? Kalau kita lihat, dua, angka pertama, itu berarti sepakat. Dua, itu berarti, engkau dan Tuhan harus sepakat. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi, kehendak Tuhan yang jadi. Sepakat dengan Tuhan. Sepakat, apapun Tuhan, aku jalani. Saya ingat, dan saya ingatkan kembali, beberapa hari yang lalu kan, ibu bermimpi, bahwa, ada orang-orang, itu diberikan buku. Tetapi, orang-orang itu, membaca bukunya, dan yang diperhatikan, itu selalu yang, akhir daripada buku. atau, tengah, menuju akhir. Yang depan, enggak dibaca. Yang depan, ditinggalkan. Pada waktu ibu, ngomong seperti itu, saya mulai, bertanya sama Tuhan, apa itu artinya? Terus ibu bilang, nah disitu juga, ada, yang namanya, satu tokoh, yang terkenal dengan, rasul, imam. itu disitu. Pada waktu, saya dengar itu, saya langsung nangkap. Rauh kudus langsung beri pengertian, berarti kita, jangan sampai, melupakan, dasar, dari segala sesuatu, yaitu, iman. Ternyata, iman ini, yang menyebabkan, orang, bisa sampai akhir, atau gagal. Nah, terus, itu dikaitkan dengan, audible, yang Tuhan bicara dengan saya. Yang saya sudah katakan, yaitu, Tuhan bilang, untuk mencapai, suatu destiny, setiap orang, harus melewati, lembah, pada Tuhan. Saya malah kini, maksudnya apa Tuhan? Dan Tuhan bilang, kalau orang ini, di lembah penentuan, imannya, cetek, imannya, tidak tebal, tipis, gagal dia. Benar? Gagalnya kenapa? Karena melihat, apa yang terjadi. Memperhatikan, menghitung-hitung, aduh, tidak mungkin, tidak bisa. Imannya jadi hancur, karena melihat kenyataan. Tapi kalau imanmu, kuat, imanmu tebal, karena kau punya pengalaman, dengan Yesus. Dari hari, demi hari, terus, engkau mengalami, dan engkau, kenal, Tuhanmu itu seperti apa. Apa yang kau lihat, tidak akan pernah mempengaruhi kau. Karena kau akan tetap berkata, apapun yang terjadi, tetap aku akan lurus, sampai destiniku tercapai. Engkau dan saya harus benar-benar berkata, berapapun harga yang aku harus bayar, aku siap. asal Tuhan disukakan, dan Tuhan berkata, Sabah selahai anakku yang setia. ini enggak main-main loh saudara, ini saya bicara tentang akhir jaman. Kedatangan dia untuk kedua kalinya sudah sangat dekat. Beberapa orang di Amerika, dan di negara-negara lain, juga di Indonesia, di Jakarta, sebelum terjadinya bencana ini, ada beberapa orang, itu memberitakan, kemarin saya diberitahu, sebelum bencana ini semua terjadi, mereka dengar, audible, sangka kala kelima, itu ditiup. baca nanti sampai di rumah, perkara wahyu. Itu audible, dan sesudah itu berapa hari kemudian, seperti ini terjadinya Jakarta. Saya mau katakan, ini tidak main-main. Saya mau ceritakan ya, Jakarta itu, itu pinggir laut. kalau Bandung, itu seperti mangkok ya saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Jadi tidak ada untung ruginya, dengan Jakarta saudara. Karena kalau mangkok, itu dicurahin air yang banyak, ya sudah tahulah, seperti apa. jadi jangan orang Bandung, ketawa-ketawa, dan ngomongin Jakarta, berkuyonan, engkau harus benar-benar, beres sama Tuhan, berdiri untuk kotamu, dan, mendoakan, saudara-saudaramu yang terkena, bencana. Benar, biar belas kasihan Tuhan, ini tercurah. Ini tidak main-main, saudara. Karena Tuhan sendiri berkata pada saya, mulai tahun ini, akan dibedakan, antara, anak-anak Tuhan, dan bukan anak-anak Tuhan. ini sudah hampir seperti, pada waktu jamannya tulah, terjadi bagi bangsa masyarakat. Memang tidak global, tapi sudah mulai. Dan sebenarnya, segala sesuatu itu sebenarnya kita harus nanggap. di tempat ini kan terjadi mujizat, tapi kita tidak sadar. Kalau saudara renungkan, bagi yang sudah, atau dari tahun demi tahun, ikut di sini, saudara tahu kan, tahun kemarin, itu ada tabut di situ. Betul? Dan saudara tahu, kejadiannya sebenarnya, sangat mengerikan. Kenapa? Karena satu hari, itu pelafon jebol, karena hujan. Tapi dengar, demi nama Yesus, tidak ada satu tetes pun air, kena ke tabut. Saya tidak, mendewakan tabut. Tapi coba sudah dengar. Terus tabut, dipindah ke tengah. Betul? banjir lagi. Satu meter sebelum tabut, air berhenti. Apakah ini satu kebiasaan, dan satu kebetulan? dan sudah tahu, tabut, itu dibawa ke kantor saya. Sekarang ada di kantor saya. Ya kan? Di situ Tuhan bilang, nah, tabut ada di kantor. Ya Tuhan. Dan saya bilang, saya percaya Tuhan, dulu aja saudara, keluarga Obed, Edom itu, diberkati luar biasa. Saya percaya, pasti akan terjadi mujizat. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Terjadian di mana? Saya nih, berangkat ke Jatim, Deniz janjian membayar apartemen. Apartemennya lalang. Satu tahun lagi. Saya tahu, yang di situ, itu tidak sejumlah, sama dengan yang diinginkan. Jadi saya nih, mau telpon Deniz, saya cuma ngomong gini, lo hitung itu berapa, kurangnya aku ada lagi, di tempat lain. Dan gitu saudara. Dan pada waktu Deniz hitung, terjadi pelipat gandaan. Lebihnya, sampai 2.900 US. Tidak percaya, tanya Deniz tuh. Lebihnya, sampai 2.900 US. Saya gak ngerti itu US dari mana, saudara. Pada waktu saya kesaksian ini, ternyata, Ibu Catherine di Surabaya berkata, aku ya ngalami. Aku ya punya kelebihan. tetapi kelebihanku, 1.900 US. Dari dalam laci, dibuka, dihitung lagi, nambah, 1.900. Ayo, saudara. Ini memang sudah waktunya, saudara. Makanya saya berkata, kalau kita ada di dalam dia, kita masuk di dalam kepenuhan Yesus, maka yang seperti-seperti ini, akan terjadi. Mujisat, pelipat gandaan, percepatan, itu akan terjadi semua. Karena apa? Itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Memang Tuhan Yesus seperti itu. pada waktunya dia lah hadir aja, dia di dalam dunia, ya dia seperti itu. Betul gak? Jadi tidak perlu dibingungkan, kenapa ya kok bisa begitu? Itulah Tuhan Yesus. Dimana ada dia, terjadi sesuatu, yang tidak ada jadi ada. Terjadi kelimpahan, terjadi kemuliaan. Makanya, hari ini saya mau bagikan ini. Benar-benar tahun ini, tahun yang luar biasa. Sebakat, itu kunci yang pertama. Nanti Tuhan akan bawa, makin sebakat, makin kau harus nul. Karena makin dagingmu harus nul. Makin Yesus yang tinggi. Makin Yesus yang muncul. Makin segala macamnya Yesus. Dan kau makin nul, makin nul, makin nul. Kalau kau masih marah, kau masih menggerutu, kau masih komplain, masih protes, susah untuk hidup di 2013, penuh dengan kemenangan. Kalau hari-hari ini, kau sepertinya dipermalukan, kau sepertinya benar-benar dinulkan, itu sudah benar. karena Tuhan pengen, engkau tidak ada lagi kesombongan, dan tidak ada lagi keakuan yang harus muncul. Nul! Sungguh-sungguh. Angka nul itu ya, tergantung yang di depan. Betul enggak? Kalau yang di depannya berapa? Satu, yang nilainya jadi sepuluh. Di depannya dua, dua puluh. Betul enggak? Jadi benar-benar kita ini, bergantung pada Tuhan yang di depan kita. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Itulah saudara. Laringnya ke mana? Laringnya ke satu. Ujung-ujungnya cuman, Tuhan. Di balik satu, ada Trinitas, Bapak Putra dan Roh Kudus. Karena semuanya, itu yang ngatur Bapak. Jadi tahun ini, ini tahun tambahan yang luar biasa. Engkau harus menyadari dengan sungguh. Engkau di dalam Tuhan, maka engkau akan diluputkan. Disendirikan istilahnya, dan diberikan kemenangan. From glory to the glory. Jangan lari dari Tuhan sedikitpun. Jangan protes. Sudahlah. Ini benar-benar tahun gelinding. Kalau Pak Yusaha bilang, ikut saja Tuhan. Kalau Hormat Tuhan berkata, Sudden. Benar-benar tahun tiba-tiba terjadi apa? Tiba-tiba terjadi apa? Karena itu semua sudah diatur oleh Bapak. Asal engkau masuk dalam kepenuhan Tuhan. Engkau terbungkus. Dan engkau akan lihat mujizat demi mujizat. Tergantung saudara saat ini. Hari ini, ambil langkah. Untuk jangan pakai karpmu sendiri. Saya janji, Tuhan lebih janji. 2013 akan membuat kita breakthrough yang luar biasa. Karena impian sudah jadi nyata. Bulan Januari saja, saya ini barusan sadar, bahwa Tuhan itu memang pernah janji. Satu ketika, anak-anak AOC, istilahnya engkau akan bawa untuk ke Israel. Bawa kan kemarin? yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang saya berkata selama ini, saya pergi ke luar negeri, saya tidak mainan salju. Seperti itu, Tuhan kasih. Istilahnya Tuhan ngomong puas-puasin sana lu, puas-puasin. Jadi bukan cuma nonton di TV dan berkata, wow, engkau ngalami sungguh-sungguh. Yang keluar dari hotel, langsung, pakaian penuh dengan salju, kedinginan, masuklah lagi, hangat lagi, keluar lagi, kalau sudah bisa, lagi. Saya sampai kini ngeliat, anak-anak saya juga begitu, tidak apa-apa. Jadi, main, main lagi, puas-puasin. Dan sekalian lihat, yang pergi, kita ngalami. Besoknya, besoknya lagi, langsung sudah bersih semua. Kita bisa pulang ke Indonesia, betul tak? Saya kemarin ketemu sama Pak Hudiono, Pak Hudiono itu sedikit was-was untuk di Yordannya. Duh sungguh. Dia itu was-was loh. Dia bilang gini, ini salju turunnya begitu, katanya Yordan juga libur. Nanti kita pulang sudah, lusa ini sudah kosong tah jalanan. Atau masih salju. Kalau masih salju, pesawat tidak mau naik, dan tidak mau turun. Tapi dia bilang, semua itu karena Tuhan. Ternyata kita dalam kesana, sudah oke semua. Sampai bisa kenebu sekalian. Semua itu karena Tuhan. Makanya, belajarlah. Hidup dalam ketepatan. Orang yang hidup dalam ketepatan, tidak akan berarugi. tetapi akan masuk dalam kepenuhan Tuhan. Satu ayat penutup. Yuk kita buka. Di dalam Masmur, delapan belas. Ini ada satu ayat, dimana ini sangat luar biasa. Bentar ya. Yang ayat ini berbicara, bahwa kita ini harus melewati tembok. Ayat berapa itu? 18 kok. Bukan. 29. Ya, 29. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi kelompolan. Dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. 30. Ada pun Allah. Jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ini kan terjadi dengan kita. Ya kan? Makanya, saudara. Yuk, kita sama-sama. Kita benar-benar fokus dan berani berkata. Apapun harga yang aku harus bayar, Tuhan, aku akan tetap fokus. Minta kemampuan dari Tuhan Kudus. Supaya Ruh Kudus memampukan kita untuk kita sampai pada destiny kita. tidak pernah goyah dan tidak pernah kekananan ke kiri. Amin. Yuk, kita mau nyanyi. Tuhan, kembalaku dan matahariku. Saya akan berangkat lagi. Jangan kaget, saya akan berangkat lagi ke Israel. Saya tidak mau, tapi disuruh Tuhan. Karena Tuhan berkata, sesuai dengan tahun ini, 2013, ada second time. Jadi, second choice ya. Ya, change. Jadi, pokoknya adalah tambahan. Situ. Adalah tambahan. Ya, jadi kalau yang yang mau ikut ke Israel, membuka, bukan membuka, mengambil 12 pintu gerbang, masih ada lagi. Tapi, saya mau kasih tahu. Kami sudah berusaha, saya sudah berusaha, tadi rapat sedikit, ternyata tidak bisa mundur. Maksudnya, bukan tidak bisa mundur, tidak bisa dikurangi. Harganya, Rp2.220. Itu memang kepala dua, sepakat, sepakat, dan sepakat, saudara. Saya sendiri, godek-godek. Karena apa? Sepakat kosong, sepakat kosong, sepakat kosong. Saya sampai gini, kenapa Tuhan, seperti itu? Ya itulah, biasanya yang kedua, ya, itu ada harga yang dibayar. Lebih. Kami sudah minta, diskon, kami sudah, itu tidak bisa turun. Sebabnya apa? Di Israel sedang, bulan Maria, kalau tidak salah. Itu sedang high season. Jadi, harga-harga memang naik semua. Ya, dan bukan empat hari, tapi lima hari, karena memang gak bisa, jadwalnya gak masuk. Jadi lima hari, harganya Rp2.220. Dan, kembali, mengambil berkat, di dua belas gerbang, plus, kembali, mengambil seluruh, semua yang masih tersisa, setiap berkat, yang Tuhan siapkan, di sana. Ya, karena ini, Tuhan sudah tetapkan. bulan Maret, tanggal 17, pukul 00, masuk 18 sebenarnya. Ya, jadi 18, 00, 15. Lima hari, saya akan berangkat. Ya, saya dulunya udah gak mau, saudara. Terus, Ibu Nani bilang, saya punya anak, tiga, mau berangkat. Saya bilang, yaudah, ini berangkat aja, sama yang lain. Saya bilang, pas saya ngomong begitu, Tuhan bilang, kasihlah kesempatan, ya sudah, berangkat lagi. Cuman, kalau sekarang gak mikir, 12 gerbangnya itu, haleluya ya, Tuhan. Saya cuma mikir gitu, 12 gerbangnya itu, haleluya. Naik gunung, turun gunung dua kali, tapi ya sudah. Atau nanti saya model kayak si Ju, streaming. Tapi gak tau, kalau Tuhan boleh, kalau Tuhan boleh model kayak Ju, tapi ternyata Ju gak streaming, cukup bawah juga. Tapi kalau saya, kemarin gue yonan dengan Pak Hudiono, kok kita streaming dua-duanya kok di atas, dan cuman ngomong, saudara itu loh tempatnya, sana, turun dong gitu. Tapi ya tetap gak bisa, kalau yang mata air kan gak bisa, saya harus tunjukin juga. Terus kalau yang ke air, gerbang air juga gak bisa, harus masuk di situ ya. Jadi tetap aja harus naik, turun gunung lah. Sudah lah, kagok. Ya sudah, sekali lagi ke sana. Ayo. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan. Tuhan kembalaku, Yesus manda hariku, kau sinar yang terangi jalanku, tak pernah berubah, sinar dan setiamu, kau segalanya di dalam hidupku. Tuhan kembalaku, Yesus manda hariku, kau sinar yang terangi jalanku, tak pernah berubah, cinta dan setiamu. Cinta dan setiamu, kau segalanya di dalam hidupku. Kebaikanmu lebih dari hidup, kebaikanmu, kebaikanmu kekal selamanya. Penyertaanmu di setiap langkahmu, penyertaanmu, penyertaanmu, penyertaanmu. Jamin hidupku, penyertaanmu, penyertaanmu, penyertaanmu. Karena lagu ini artinya begitu dalam. Dan ini arti daripada yang kau takutbakan tadi. Tujuan kita cuma sampai di geris akhir, dan kita masuk dalam pestanya. Kita bukan hanya menonton, tapi kita bersama dengan Tuhan kita hidup. Kekal sampai selama-lamanya. Yes, Tuhan. Tuhan gembalaku, Yesus matahariku. Kau sinar yang derangi jalanku. Tak pernah berubah, cinta dan setiamu. Kau segalanya di dalam hidupku. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kebaikanmu kekal selamanya. Oh, Jesus. Penyertaanmu di setiap langkahku. Penyertaanmu itu yang ku hidup. Buat hatiku. Buat hatiku. Berdekat padamu. Jamin hidupku. Sampai kekal selamanya. Jamin hidupku. Jamin hidupku. Sampai kekal selamanya. Jamin hidupku. Jamin hidupku. Semuanya darimu. Dan hanya untukku. Ku bersyukur. Terima kasih. Aduklahmu. Jamin hidupku. Waktu sedia. Sampai hari. Anugramu Tuhan. Buatku setia Sampai hari Anugramu Tuhan Anugramu Tuhan Buatku setia Sampai hari Anugramu Tuhan Anugramu Tuhan Buatku setia Sampai Akhir Ini permohonan kami Tuhan Kami tidak bisa apa-apa Kami tidak mampu Mampukan kami Tuhan Anugramu yang menjamin kami Tuhan Sehingga kami setia Sampai akhir Makasih Tuhan Buat hati kami Melekat Padamu Tuhan Jamin 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 kami Jamin Jamin kami Tuhan Jamin 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 Tuhan Biarlah semuanya Jadi sesuai dengan Apa yang kau mau Jamin 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 Itu yang kami mau Tuhan Makasih Tuhan Makasih Tuhan Jikalau setiap pribadi Mengerti dan meresponi Apa yang Tuhan sudah katakan Jaminan itu sudah hadir Dan jaminan itu sudah ada Aminkan 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 Terima kasih Tuhan 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 Semua karena kau Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yang akan jaminan ini terus adalah hidup kami Dalam nama Yesus Kami tangkap setiap jaminan Jadi Dalam hidup Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Baik saudara Sebentar kita akan membawa persembahan kita Saudara saya mau ajak setiap kita sama-sama bangkit berdiri dimanapun saudara berada Yang ada di tempat ini Yang ada di rumah Yang streaming Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara Tadi disampaikan Cara kita memberi Cara kita Bertingkah laku Cara kita membawa persembahan kita Biar kita bawa dengan sebuah penghormatan Karena dia raja di atas segala raja Amin Mari angkat di hadapan Tuhan Saudara Saudara saat kita angkat Mari saudara tanya Seberapa yang harus kita bawa di hadapan Tuhan Jangan bawa seperti kita bawa sedekah Tapi sadari kita sedang membawa persembahan Bagi raja di atas segala raja Tuhan berbicara lah buat setiap kami Seberapa yang harus kami bawa Kami percaya Apa yang kami bawa Apa yang kami taruh di bawah kakimu Jadi sebuah korban yang naik di hadapanmu Biar ini jadi tanda cinta kami Tanda kami mengasihi engkau Tanda penghormatan kami Tuhan Kami percaya Tuhan Apapun yang kau sentuh Itu akan sampai di kekekalan Terima kasih Tuhan Oh mulianya hadiratmu Oh mulianya Mari bawa di hadapan Tuhan kita Dengan penghormatan saudara Di ratmu Tuhan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kehadapan raja di atas segala raja Kami bawa persembahan kami malam hari ini Mari saudara bawa di hadapan Raja di atas segala raja Kehel Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Oh mulia hadiranku Tuhan Oh mulia hadiranku Kami berjalan-jalan Mari sama-sama kita banggit diri hadapan Tuhan Angka tujuan jangan kita malam hari ini Mari bawa persembahan kita Mari letakkan Kami bawa persembahan kami malam hari ini Di bawah kami Raja dia ke segala raja Dan kau yang menyempurnakan Tuhan Kami percaya Apa yang ditaruh di hadapan Tuhan Dan yang menaik Sampai ketatang Itu akan sampai pada kebetulan Kami percaya Tuhan Setiap apapun yang Tuhan percayakan Dalam kehidupan kami Membawa kami semakin bertelur dan tersunggu Di bawah kaki Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dengan kuji Kami dalam dengahan Hidup kami Tuhan Hidup kami Memenuhi hidup kami Hidup kami Mari kata sekali lagi Memenuhi hidup kami Tuhan Memenuhi hidup kami Kami percaya Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang sudah dibawa malam hari ini Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semuanya disempurnakan Terima kasih Haleluya Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Tuhan sekalian Mari saudara kita bangkit berdiri Kita mau menutup ibadah kita pada malam hari ini Segala kemuliaan Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Segala hormat pujaan hanya bagi Tuhan Kuasa dan kuasa dan kuasa dan kuasa dan kuasa dan kuasa area Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton